Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih karena telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini dipetik dari media hiburan yang bertajung Adam Lee bercinta dengan dua orang perempuan sekaligus. Drama adaptasi novel semestinya antara drama yang sering ditunggu-tunggu oleh para penonton. Lagi-lagi kalau kaki drama memang diorang tidak tahu kalau adaptasi novel saja mesti best. Dengan jalan ceritanya lebih gempak, cukup dengan sedih, suka duka, elemen terkejut, eh senang cerita. Semualah cukup, sebab itulah Enmin dapat agar yang drama terbaru kat I.K.Y. ini Mesti buat geng-geng kaki drama melekat depan telepon masing-masing. Adaptasi dari novel karya Dila Ahmad dari drama ini menampilkan Adam Lee sebagai Jaden Hanik yang merupakan seorang bodyguard. Beliau telah jatuh cinta dengan Ariana Lakonan, Anis Nahan yang juga merupakan perempuan simpanannya memajikannya sendiri dan bercanda untuk berkahwin lari. Namun perkara itu diketahui oleh posnya yang terus merancang untuk bunuh Jaden. Is-is-is, macam mungkin terpisah pasangan dua sejauh ini kan, nasib menyebelahi Jaden apabila beli outer selamat dari cobaan bunuh dan pengsan di kebun milik Sri Diyah Lakonan Sweet Gismina. Betul lah orang kata kalau dah jodoh tuh takkan kemanakan dalam drama pun berjumpa. Mereka kemudian mulai rapat dan jatuh cinta tapi hidup tak selamanya indah. Ya guys, Ariana dapat tahu yang Jaden masih hidup dan beliau ingin kembali ke hidup Jaden. Wah-wah-wah, korang bayangkan Adam Lee jadi pengawal pribadi yang segek dan bergaya, mesti cairlah para pelaku penonton macam ini, tambah pula dengan plot twist yang tak disangka-sangka, konfirmlah akan jadi drama favorite admin macam ini. Tapi ada cara lain juga untuk korang tonton drama ini, yaitu di platform IQY. Untuk pengguna VIP, korang boleh tonton drama ini sejam lepas ianya bersiaran di televisyen. Ngam sangatlah sebelum tidur layan dulu drama sambil-sambil rehatkan, manalah lagi. Pengguna bukan VIP, korang akan dapat akses untuk menonton drama ini secara percuma 48 jam kemudian. Kalau selama ini susah nak cari platform, ada yang berbagai cerita Asia Jangan Disau. Dekat IQY, ini ada lebih 4.000 drama dan film yang korang boleh tonton secara percuma. K-drama ada, C-drama ada, anime dan es senang cerita semua ada. Setiap drama atau film tersebut, semuanya dilengkapi dengan seri kata bahasa Inggris dan juga bahasa Melayu. Nak lagi best, korang update jadi pengguna VIP. Ada macam-macam manfaat yang korang boleh nikmati. Antaranya, boleh skip iklan, dapat akses eksekutif dan advanced viewing. dilengkapi dengan sistem bunyi dolby earthworm dan dapat tonton drama secara full HD. Terdapat macam-macam laik lebih hati yang korang akan dapat dengan jadi pengguna VIP ini. Paling best, bulanan pertama korang kena bayar RM1.90. Memang berboloi sangat-sangat. Tak payah, susah-susah cari link, cetak rumpak lagi. Jadi guys, apalagi sama-sama lah kita tonton dan lihat apa yang terjadi dekat Jaden dan siapa yang bakal beliau pilih. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.